Halo teman-teman, hari ini Awah ingin membacakan buku yang berjudul Kuwil Kantaji Dituliskan oleh Her Story Foundation, diterbitkan oleh The Asia Foundation Let's Read Dan diilustrasikan oleh Sayef Mahmud Kita baca yuk Mira sangat bersemangat saat menceritakan libur akhir pekannya pada nahian Kamu pasti tak menyangka, Baba dan aku baru saja memunjungi Kuwil Kantaji Bangunannya terbuat dari terakota, tanah liat yang dibakar Dengan ukiran gambar timbul di sepanjang lantai hingga ke langit-langitnya Kuwil itu tampak seperti buku cerita bergambar yang bisa dibaca Bangunannya seperti buku cerita bergambar Modern sekali ya desainnya Ujar nahian Sebenarnya itu bangunan perbakalah Usianya saja hampir 300 tahun Jelas mirah dengan suara datar Tahu gak nahian Kuwil Kantaji sudah ada sejak 300 tahun lalu Untuk jadi tempat pemujaan dewa cinta dan kasih sayang umat Hindu Dewa Krishna Oh dewa cinta dan kasih sayang Ulang nahian menggoda mirah Uh dasar nahian Ada banyak cerita tentang Krishna Ia adalah seorang pangeran dan pahlawan yang hebat Maharaja Dinajpur ingin menceritakan kisahnya lewat gambar timbul pada dinding terakota Setiap inci dindingnya penuh ukiran gambar timbul Selain kisah Krishna ada juga kisah tentang para putri raja Ratu, binatang buas, raksasa, dan bidadari Setiap tokoh dalam gambar timbul itu dibentuk dari tanah liat halus Oleh tangan-tangan terampil para pemahat Lalu orang-orangan tanah liat itu dibakar di atas tungku agar hasilnya lebih kokoh Patung tanah liat hasil karya para pemahat mengal ini memang terkenal Mengapa gambar timbulnya tidak langsung diukir saja di dinding batu Tanya nahian Karena kami tinggal di sekitar delta Jadi batuan sulit sekali ditemukan Makanya terakota lebih sering digunakan untuk bahan bangunan Para dinding terakota kuil kantaji Pemahatnya menggabungkan unsur cerita dan berita di masa lalu Itulah mengapa gambar timbulnya bermacam-macam Dari gambar pesta dansa sampai gambar naga Tidak semua orang pada zaman itu bisa baca tulis Jadi kuil itu dibentuk seperti buku cerita bergambar berukuran besar Nah dari gambar timbul itu orang-orang akan lebih mudah memahami dan mempelajari ceritanya Kata Mira Wah keren sekali Bahkan teman kita Sarah yang berasal dari Cina pun bisa tahu ceritanya dari gambar timbul yang terpahat di kuil itu Ujar nahian antusias Dulu kuil itu punya sembilan kubah di bagian atasnya Tapi semuanya hancur tak bersisa karena gempa Lanjut Mira Sekarang kuilnya menjadi situs warisan budaya Oleh karena itu kuil ini sangat dijaga kelestariannya Agar cerita masa lalu yang ada di dalamnya akan terus hidup selama-lamanya Mira Mira Aku jadi banyak belajar dari ceritamu Sepertinya aku ingin menjadi seorang arkeolog Yang mampu membaca sejarah masa lampau Sebuah bangunan sekaligus bisa tahu bagaimana cara hidup orang-orang dulu Kata Nahian Nah itu ide bagus Dan aku mau jadi arsitek Yang bisa belajar dari bangunan masa lalu Untuk merancang bangunan yang lebih baik di masa depan Kita akan menjadi tim yang hebat nanti Selutup Mira Catatan kuil kantaji atau kuil kantanagar Merupakan kuil umat Hindu yang terletak di sebelah barat laut Bangladesh Kuil ini adalah salah satu bangunan arsitektur terakota terbaik yang lengkap Dengan ukiran gambar timbulnya Oke teman-teman ceritanya sudah selesai Sampai jumpa lagi di cerita selanjutnya Bye-bye